Terima kasih anak-anak masih bersama kami, sudah hanya karena menutupi foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Kerajaan Belanda Mahfute empat buah pohon palem botol yang baru ditanam di kawasan Monas terpaksa dicabut. Pohon-pohon tersebut kemudian dipindahkan ke kawasan lain. Pohon-pohon palem yang ditanam seminggu lalu di kawasan Monas, tepatnya di seberang Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin kemarin terpaksa dicabut. Pasalnya, sejumlah pohon palem tersebut menghalangi pandangan foto Presiden RI dan Menteri Belanda yang terpajang di billboard sekitar Istana Negara. Dari delapan buah pohon palem yang ditanam, empat buah sudah dicabut dan kiri tinggal empat buah. Namun, akses pencabutan tersebut tidak diketahui pekerja taman. Jadi pindah. Beginilah jika tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, untuk hal yang sepelepun, pemerintah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat sendiri menyalahkan pemerintah DKI, karena papan reklama tersebut sudah ada sebelum pohon palem ditanam. Sofian Firdaus, Kontributor Jakarta.